Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Untuk menonton Microsoft MESH untuk Tim, apa yang MESH ketahui dan harapkan? Microsoft MESH, platform untuk Metaverse, akan mendukung MESH untuk Tim. MESH itu sendiri tidak akan menjadi produk baru di katalog, melainkan akan mendukung berbagai aplikasi yang memungkinkan kita memasuki dunia virtual atau dunia yang diperluas. Jika Bestie telah menggunakan aplikasi HoloLens 2 MESH, Bestie juga dapat melihat Microsoft MESH berfungsi di sana karena menyediakan ruang spasial dan gigih bagi orang untuk bertemu dan berkolaborasi. MESH juga memiliki avatar dan akses ke konten Microsoft Cloud yang dapat MESH tarik ke Pertemuan MESH, melihat demo MESH untuk Tim selama Microsoft Build dan ada sedikit informasi bagus di sana. Metaverse juga disebutkan dalam keynote Satya Nadella, serta bahwa Azure akan memperkuat Metaverse milik organisasi yang dibangun di atas MESH. MESH sedang membangun aplikasi MESH ini sebagai layanan platform di Azure untuk memungkinkan. Bestie sekalian membangun dunia imersif Bestie sendiri. Bestie juga dapat membangun pengalaman Metaverse Bestie. Di MESH yang dapat diakses dari mana saja di perangkat apapun, baik itu HoloLens, Headset VR, Ponsel, Tablet, atau PC. Petik 2. Satya Nadella, pembicara utama Microsoft Build 2022. Ketika MESH sebagai layanan platform di Azure menyentuh pasar, itu akan membuka kemungkinan bagi organisasi untuk mulai membuat dunia custom dengan integrasi. Pada saat itu kami kemungkinan besar akan melihat cara bagaimana kami dapat membuat ruang. Terintegrasi khusus untuk rapat, organisasi, acara, dan pasar, dengan integrasi ke sistem lini bisnis. Seiring dengan dunia custom HoloLens akan menjadi platform yang sangat menarik untuk pembuatan. Aplikasi MESH, aplikasi yang sudah ada menunjukkan apa yang mungkin dilakukan. Pembuatan ruang, spasial dan persisten, avatar bekerja bersama, mengimpor objek tiga dimensi. Azure Remote Rendering dan tentu saja mengimpor dan menggunakan konten dari Microsoft Cloud. Microsoft 365 Bagaimana dengan membuat lini aplikasi bisnis dengan MESH for HoloLens 2? Menambahkan ruang spasial dan persisten bersama dengan Extended Reality dan Azure AI dan Kognitif Services Ini akan menjadi dunia yang sangat menarik untuk digali setelah Microsoft. MESH dan MESH untuk tim diluncurkan dan SDK platform tersedia. Sampai itu terjadi, mari fokus pada MESH untuk tim di postingan ini. Lagi pula MESH untuk tim adalah satu-satunya antarmuka pengguna yang akan mengaktifkan Metaverse Untuk lebih dari 270 juta pengguna bulanan Dan MESH untuk tim akan sangat memudahkan orang untuk bergabung dalam rapat Metaverse Dalam hal ini, MESH untuk tim akan menjadikan Microsoft tim tidak hanya sebagai hub untuk kolaborasi dan pekerjaan, tetapi juga sebagai hub untuk Metaverse Apa yang Naufal ketahui, harapkan dan harapkan dari MESH untuk tim MESH yang dapat diakses dari mana saja di perangkat apapun baik itu HoloLens, Headset VR Ponsel, Tablet, atau PC MESH for Teams digunakan dari dalam rapat Teams Kami telah melihat bahwa Anda dapat beralih Ke rapat imersif Sama dengan Metaverse atau rapat realitas virtual Seperti beralih menggunakan mode Bersama Besti sekalian Tidak memerlukan headset VR atau HoloLens untuk menggunakan MESH untuk tim Besti dapat menjalankannya di dalam jendela rapat tim Singkatnya, untuk memulai MESH untuk tim Besti sekalian Tidak perlu memperbarui perangkat keras Besti sekalian Diharapkan akan berjalan di komputer dan klien yang akan menjalankan rapat tim Informasi lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang Kami mungkin harus menunggu ini untuk jangka waktu September-November Microsoft Inspire terjadi selama bulan Juli Tetapi jadwalnya tidak memiliki sesi yang terkait dengan Metaverse atau MESH Tentu saja Satya Nadella mungkin menyebutkan sesuatu dalam sesi pembukaan Inspire-nya dan ada Sesi seperti inovasi daya di seluruh kawasan digital dan keharusan digital di karya hibrid yang Dapat membuat MESH menjadi bagian dari kontennya Meskipun tidak disebutkan Tiga versi avatar untuk semua orang Di MESH 4 Teams kita bisa menyiapkan tiga versi avatar dengan outfit yang berbeda Jadi kita bisa beralih menggunakan yang paling cocok untuk acara rapat tersebut Nowfall dapat membayangkan membuat tampilan konsultan bisnis profesional Konsultan santai, semi-pro, dan terakhir untuk waktu luang atau pertemuan tim kasual dalam Perusahaan Yang penting dari avatar adalah mereka dapat digunakan untuk mengekspresikan dan Menampilkan diri kita sendiri Termasuk menambahkan lengan prostetik seperti yang kita inginkan Dan berdasarkan gambar tersebut kita dapat membuat dan mengedit avatar kita di dalam Microsoft Teams Ruang untuk pertemuan dan kolaborasi yang berkelanjutan Pada awalnya akan ada ruang yang telah dibuat sebelumnya yang dapat kita gunakan untuk rapat Dan sebagai ruang drop-in di Microsoft Cloud Karena balai kota dan ruang santai telah disebutkan Kami dapat mengharapkan untuk melihat ruang yang terhubung ke saluran tim Mungkin tab D Saluran yang dapat digunakan untuk memasuki ruang Dan kami dapat berasumsi bahwa kami dapat Bergabung dengan ruang melalui tautan Seperti bergabung dalam rapat tim Ruang operasional, proyek, dan kepemimpinan adalah sesuatu yang diharapkan dapat digunakan Sejak awal, alih-alih ruang rapat kecil yang umum Berdasarkan gambar dari Microsoft Build 2022 Noval pikir MES akan menyesuaikan ruang MES dengan kode rendah Power Platform, lebih cepat Daripada nanti untuk menambahkan aplikasi dan laporan khusus MES Ruang MES akan memungkinkan kita untuk bergerak dan berbicara dengan orang-orang Audio akan spasial dan berdasarkan beberapa gambar dinding akan menciptakan penghalang audio Ini berarti kita dapat bergerak ke arah orang lain dan saat kita mendekat kita akan mendengar Apa yang mereka bicarakan dan pergi ke ruang breakout berarti peserta akan pindah ke area lain Di ruang virtual Dan jika ruang tersebut memiliki ruangan yang lebih kecil yang dibangun di Dalamnya, ini dapat digunakan sebagai ruang istirahat tempat orang akan bertemu dan bertukar Pikiran, mencerminkan keadaan fisik yang sebenarnya Dalam rapat kita dapat melihat dan berbicara dengan orang lain tetapi di atas itu kita akan Melihat peserta lain, video dan konten ditampilkan pada tampilan virtual di dalam ruang MES Kita juga dapat membawa objek dan model tiga dimensi ke luar angkasa dan seperti yang terlihat Berinteraksi dengannya Dalam rapat, kita dapat menggunakan reaksi dan avatar kita akan memainkan reaksi tersebut Kontak mata, kemungkinan besar simulasi komputer, dan manuver diam juga akan membuat avatar Menciptakan lebih banyak perasaan berada di sana dan hadir Akses ke detail rapat dan berbagi konten MES akan ada di sana Jika tidak Itu tidak masuk akal PowerPoint lift atau whiteboard akan menjadi pilihan yang cukup jelas Atau tentu saja kita akan dapat mengontrol mute-unmute dalam rapat Naufal juga berasumsi bahwa MES memiliki akses ke alat rapat lain seperti rekaman, orang, dan obrolan, mungkin juga ke opsi rapat dan alat lain yang tersedia Naufal juga ingin melihat kemampuan untuk menambahkan dokumen dan power-ups, laporan PowerB Dan seterusnya ke ruang MES sejak dini Naufal berharap kita akan melihat pertama versi MES untuk tim yang agak minimum, sama dengan avatar dan Rapat dengan konten dan objek, dan nanti lebih banyak fitur akan ditambahkan Kita juga bisa menggunakan avatar dalam rapat tim Dengan asumsi jika kita tidak ingin menyalakan kamera kita Avatar dapat mengekspresikan reaksi kita dan perasaan dalam pertemuan akan lebih baik dan lebih Menyenangkan atau setidaknya santai Ini akan membantu mengatasi kelelahan rapat Namun orang lain dalam rapat akan merasa MES Lebih hadir daripada hanya saat menggunakan gambar statis atau inisial Avatar MES juga dapat menggunakan latar belakang khusus Avatar juga terlihat sangat bagus Tidak fotorealistik dan tidak memiliki kaki Tetapi tidak Kartun seperti yang ditawarkan berbagai platform lain Naufal berharap kita akan melihat avatar dengan kaki dan grafik yang terlihat lebih baik selama Tahun 2023 Sekian Dan terima kasih banyak Yang menonton video ini Sampai selesai Semoga dapat Menambah wawasan Bagi besti sekalian Dan salam teknologi Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!